Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Doa untuk para utusan Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 13 ayat 20 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus Ia menerima aku Dan barang siapa menerima aku Ia menerima dia yang mengutus aku Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sesungguhnya tidaklah sulit untuk memahami dengan akal budi Apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus hari ini Kalau ada kunjungan seorang menteri ke daerah-daerah di Indonesia Sesungguhnya beliau itu mewakili presiden sendiri Sebab seorang menteri adalah pembantu presiden Kalau Tuhan Yesus berfirman Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus Ia menerima aku Dan barang siapa menerima aku Ia menerima dia yang mengutus aku Siapakah utusan-utusan yang dimaksudkan oleh penginjil Yohanes Mereka itu adalah para rasul sendiri Yang harus tampil menggantikan Tuhan Yesus Yang telah diangkat ke surga Sabda ini memberikan otoritas Dan kewibawaan bagi seorang rasul Yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus Perutusan dari Tuhan Yesus itu Masih terus dilakukan oleh gereja kudus sampai hari ini Utusan-utusan itu menjelma dalam diri para kelirus Yaitu Bapak Suci, para uskup, imam, dan diakot Juga dipantatkan pada kaum awam Katolik Yang mengabdikan diri untuk karya perutusan Yang melengkapi perutusan mereka Saudara-saudari terkasih Dalam persekutuan gereja Katolik Kita dibimbing dan dituntun oleh para gembala Baik dalam liturgi, berpastoral, beramalkasih Dan memberi kesaksian iman Injil memberikan arahan supaya kita menerima kehadiran Para utusan Allah dalam kehidupan kita Sebagai orang-orang beriman Fakta yang hadir diantara kita Umumnya umat Allah sangat menaruh hormat Kepada para utusan tersebut Bahkan terkadang terkesan Beberapa orang sangat mengidolakan Seorang imam dan cenderung mendewakannya Juga ketika kita masih berkutat Dengan situasi serba dibatasi Karena merebak jawabah Pilihan untuk merayakan ekaristi secara online Umat memilih waktu beribadah Dari parohimana Dan bahkan dengan sosok idola imam yang disukainya Apakah ini salah? Tentu saja tidak Setidaknya mereka masih membutuhkan santapan rohani Akan hadirat Allah dalam ekaristi Sekalipun itu hanya bisa dinikmati secara tidak langsung Tanpa tatap muka Namun perlu disadarkan Bahwa utusan-utusan Allah itu adalah alat dalam tangan Tuhan Yang bertugas menghadirkan karya keselamatan Dalam Yesus Kristus Yang diutus oleh Bapak sendiri untuk kita Perlu ditumbuhkan rasa butuh Akan campur tangan Allah dalam hidup setiap orang Yang dihadirkan melalui para utusan Allah Uskup, imam, diakon, dan para pelayan sabda Allah Saudara-saudari terkasih Inilah firman Tuhan hari ini Sesungguhnya Barang siapa menerima orang yang kuutus Ia menerima aku Dan barang siapa menerima aku Ia menerima dia yang mengutus aku Kesadaran akan peran penting seorang utusan Allah Untuk membawa umat Agar dapat berjumpa dengan Kristus Dan bertemu dengan Allah Bapak sendiri Perlu kita tanamkan dalam diri kita sendiri Dan dalam kehidupan umat beriman Kesadaran itu dapat tampil Dengan sikap kita menerima kehadiran mereka Memberikan penghormatan kepada para utusan sewajarnya Rasa-rasanya sudah tidak perlu dibicarakan lagi Setidaknya menurut pendapatku Umat kita sudah sangat memberikan respek seperlunya Yang perlu ditumbuhkan adalah Bagaimana umat juga berdoa Untuk kesejahteraan para utusan Tuhan tersebut Sehingga mereka sanggup Mengemban tugas yang dipercayakan Allah Melalui gereja kepada mereka Ini yang terkadang kita lupakan Sebab mereka juga adalah manusia biasa Yang butuh dukungan moral dan psikologis Namun yang sering kita jumpai Dan kita dengar adalah Pernyataan atau permintaan seperti ini Romo, doakan kami dan keluarga kami Agar kami baik-baik saja Apakah ini salah? Tidak salah Mungkin Anda akan terkejut Kalau imam itu tidak langsung menjawab ya Melainkan balik berkata Jangan lupa berdoa juga untuk saya ya Saudara-saudari terkasih Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga Meninggalkan pesan Sebab ia tahu benar Betapa para utusan itu Adalah orang-orang yang tidak sempurna Kita bisa temukan contoh-contoh itu Petrus yang temperamental Merasa paling bisa menjaga keselamatan Yesus Tetapi Dialah yang telah menyangkal Dan berdalih tidak mengenali Yesus Sebanyak tiga kali Tetapi Tuhan tidak membiarkan Petrus terus seperti itu Melainkan Memberikan kepercayaan yang besar kepadanya Sebab Petrus sungguh-sungguh mencintai Yesus Melebihi semua orang Buktinya nyata Dia wafat sebagai martir Dan disalibkan dengan kepala Menghujam bumi Karena cintanya pada Yesus Jakobus dan Yohanes Mengikuti Yesus Dan ingin tempat terhormat Tetapi Tuhan mendidik mereka Untuk mendahulukan pelayanan Sebab kehormatan seorang murid Adalah Kalau ia rendah hati Dan siap melayani Dan menjadi hamba Dari semua orang Santo Paulus pun seorang Yang awalnya membenci Yesus Dan para pengikutnya Namun Segera bertobat Setelah disadarkan Tuhan Dan baginya Mati adalah keuntungan Dan hidup adalah Kristus Dan ia memastikan Bukan aku yang hidup Melainkan Kristus lah Yang hidup dalam aku Maka marilah kita mendoakan Para utusan Allah ini Agar menghadirkan Yesus Dan Bapak Dalam karya pelayanan Yang dipercayakan kepada mereka Apakah aku sudah Meluangkan waktuku Untuk berdoa Bagi para utusan Allah Marilah Kita berdoa Ya Bapak Terima kasih Karena telah memberikan kami Orang-orang yang kau pilih Untuk melayani kami Semoga mereka Selalu sehat Sehingga tetap Dapat mewartakan Kasihmu Juru selamat kami Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing oleh Berkat Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Juru selamat menikmati Juru selamat menikmati